Kalau bangunan tempat kita ini di Indonesia kan jangka panjang ya, lain kalau di tempat-tempat negara lain seperti Singapura ya, mungkin 25 tahun udah paling lama ya, dibongkar, harus dibongkar kalau 25 tahun ya, ganti baru. Hal ini kalau tempat kita kan enggak ya, kalau bisa selamanya, namanya bangunan di Indonesia seperti ini, mintanya yang murah, tapi kuat, bisa untuk selamanya, gimana coba cara ngatasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, biarsah kita datang ulang ini, channel Candi Soap TV Pimpin. Nah ini kita akan pasang antepnya, kita pakai kayu ya, karena ini nanti antepnya pakai express, Nah ini kita sambung-sambung dulu nih kayunya ya Mirza, yang bengkok kita murung-murungkan, itu tuh, itu, es-bes ya, es-bes, pakai filmat, pakai filmat, hehehe, bukan senteng. Ini bongkaran juga nah, ini bongkaran juga nah, oh ini manfaatkan kayu-kayu yang sudah dibakai kita pakai lagi nih Mirza ya, oh ini, yang kemarin kita bongkar ya ini kayu-kayu ini ya. Memanfaatkan barang yang apa ya, yang ada, yang masih layak ya, jadi bongkaran-bongkaran kita manfaatkan lagi, kita apa ya, sambung-sambung kita lurus-luruskan lagi nih ya. Nah ini apa ya, kayu-kayu sisa kemarin kita kumpulin, kita ambil-ambil yang masih bagus ya, kita nanti pergunakan lagi ya, karena sayang ini kayu-kayunya masih bagus ya. Nah ini, ah itu masih di, apa, rakit disitu ya, itu kerangka, nanti kerangka atapnya itu ya, tuh. Eh, ngomong, 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 ngomong. Ngomong-ngomong ini nih, libur. Hahaha, si libur, enak libur, enak libur bareng tuh. Gue balik, aku kan bujumu ya. Eh? Gue balik, aku kan bujumu. Nah, ini kayunya sudah kita naikkan semua ya, ini bantuan saya, dari mulai kuda-kuda, hordeng. Setelah ini kita bikin paket hemat ya, ini mirsa ya, hemat tapi kuat ya. Ini ukuran 8x8 cuma habis 1 kipik kayu ini mirsa ya. Iya. Apa ini, jadi ini, apa, kita bikin lebih hemat lagi bisa ya ini mirsa ya. Mungkin kalau dibikin lebih hemat lagi kita nggak pakai kuda-kuda kayu ya. Ini kan pakai kuda-kuda kayu mungkin kalau kita bikin lebih hemat lagi kita bikin gunungan satu lagi nih mirsa ya. Itu lebih hemat lagi ya, tapi kita ini apa ya, memanfaatkan kayu-kayu sisa kemarin. Jadi daripada kayu-kayu sisa kemarin nggak kepakai, jadi kita pakai ya. Oh ini. Nah ini dengan ukuran 8x8 bangunan ini ya mirsa ya, mungkin nanti habis airspace-nya sekitar 3 kodi ini mirsa ya. Nah ini, nanti ini lagi menyelesaikan pemasangan kayu. Nah nanti kita nabikan gunung-gunungannya itu mirsa ya, biar nggak bolong-bolong kita kerjakan sekalian ya. Nanti kalau udah dipasang airspace nanti susah menutup lubang-lubang yang dibawah airspace itu ya. Makanya kita kerjakan dulu. Ini apa ya, kalau bikin rumah sebenarnya dibikin hemat tapi kuat bisa ya, tergantung permintaan tuan rumah. Mau hemat, kuat, atau mau boros, kuat juga bisa. Dan tergantung pekerjanya ya. Biasanya kan namanya pekerja kan beda-beda ya. Ada yang asal-asal pekerja, yang penting pekerja. Mau boros, mau nggak, terserah, yang penting bisa pekerja ya. Ini kalau kami nggak ya. Kami apa ya, pendapat yang punya rumah seperti apa, mau bikin hemat, atau mau bikin boros, atau mau bikin kuat. Yang jelas, yang banyak permintaan itu hemat tapi kuat ya. Nah, nanti kita bisa memperhitungkan gimana caranya hemat tapi kuat. Ini termasuk hemat ini merasa, cuma habis satu kubik ya. Karena kita pakai gunungan dua ya. Lebih hirit lagi nanti, apa, pakai gunungan tiga. Jadi nggak pakai kuda-kuda lebih hirit lagi ya. Tapi ini permintaan Tuhan rumah, katanya suruh pakai kayu-kayu sisa. Dan kayu-kayu sisanya masih kuat ini merasa ya. Nah, jadi buat saudara-saudara aku yang mau bikin rumah, carilah pekerja yang benar-benar handal ya. Nah, buat pekerja, hati-hati kalau pekerja tempat orang lain ya. Jangan sampai kerja dua kali ya. Nah, ini kemarin ada kemiringan tembok ya. Ini benar-benar ya, sebelah sini ada kemiringan tembok makanya kita bongkar ya. Nah, ini tahap pemasangan asbest ini ya, Mirsa. Nah, ini udah dipasang apa ya, separuh ini, Mirsa, kemarin ya. Nah, ini. Oh, ini lumayan ngeri kita ada di pucuknya ini, Mirsa. Hayuk-hayuk. Karena ini gemungan ya, bukan bedak ya. Kalau bedak ini nggak apa seberapa ngeri ya. Ini pijakannya harus tepat ini. Nah, ini campuran ya. Ada yang baru, ada yang apa ya, bekas kemarin yang lama ini, esbest-nya ya. Nah, kita pakai lagi ya, daripada nggak kepakai. Nah, ini kebetulan ini ada yang kawinan ini, Mirsa. Itu depan tuh. Oh, itu acara kawinan. Mantenan lah ya. Buat para pekerja bangunan, ini kalau kita kerja tempat orang harus hati-hati ya, harus. Benar-benar rapi, biar nggak kerja dua kali ya. Karena bangunan di tempat kita ini, khususnya di Indonesia, ini kan jangka panjang ya, bahkan seumur-umur. Jadi harus, apa ya, harus kuat, harus rapi pekerjaannya. Jangan sampai ada tembok bengkong-bengkong kayak ini kemarin ya. Ini temboknya bengkong ini kemarin, makanya dibongkar ya, Mirsa ya. Jadi, kalau bangunan tempat kita ini di Indonesia kan jangka panjang ya. Lain kalau di tempat-tempat negara lain, seperti Singapura ya, mungkin 25 tahun udah paling, apa ya, udah paling lama ya. dibongkar, harus dibongkar ya kalau 25 tahun ya, ganti baru. Hal ini kalau tempat kita kan nggak ya. Kalau bisa selamanya, namanya bangunan di Indonesia seperti ini. Mintanya yang murah, tapi kuat, bisa untuk selamanya. Gimana, coba cara ngatasinya ya. Nah ini, sebelah sini belum dipasang ini, Mirsa ya. Nah ini, separuh lagi lah ini berjalanan. Nah apa pasang asbestnya ini ya. Rumah plus ruko ini, bagaimana saya. Jadi, apa, nanti, ada lantai lagi ini, di bawah ini. Tapi lantainya nanti kayu ya. Nggak cor, nggak. Jadi untuk naruh-naruh barang yang di atas, nanti kita bikin sama kayu. Panggung lah coro arunia. Terima kasih. nah ini kita perpus perpus ya Toyo perpus atau wu-wung kalau bahasa kami wu-wung ini kita pakai karpat ini berita tapi dibelah-belah ini dibelah jadi dua ya nah jadi buat saudara-saudara aku semuanya yang mau bikin rumah kita harus perhatikan tempatnya ya bangunannya kita harus lihat pandasinya nanti pandasinya tinggi apa enggak kondisi nanti kedepannya tempatnya ini banjir apa enggak ya kalau pandasinya tinggi kan kedepannya kalau banjir kita enggak oke ya enggak kebanjiran lah ya diperhatikan juga bangunannya temboknya harus lurus kemerengan atapnya harus kita perhatikan biar kita enggak bongkar lagi ya biar kita enggak opo dua kali kerja ya ya kalau yang banyak duit sih enggak apa-apa ya bongkar lagi bikin lagi ya soalnya rumah eh bangunan di tempat kita ini khususnya di negara kita ini Indonesia Raya ini merdeka ini jangka panjang ya beda kalau di tempat-tempat negara maju lainnya ya tempat kita ini opo jangka panjang bila perlu seumur hidup ya bangunan tempat kita ini makanya harus kita perkuat perhitungkan dengan matang-matang ya biar kita enggak bongkar-bongkar lagi jadi usia bangunan di tempat kita ini tergantung pemiliknya kadang-kadang apa ya bangunan udah enggak layak masih di tempat itu banyak ya karena kita enggak bisa ngomongin apa ya karena keadaan mungkin mau bikin lagi dananya enggak ada ya kita harap maklum ya nah jadi seperti itu menurut saya kita harus perhitungkan matang-matang karena rumah ini ya rumah itu biayanya enggak sedikit biayanya besar ya apalagi kalau di tempat-tempat banjir itu pandasinya harus tinggi ya kalau enggak tinggi nanti airnya masuk harus kuat harus pakai selup biar enggak keropos dindingnya karena kalau enggak pakai selup rembesan dari bawah kan naik ke atas karena nanti keropos dindingnya nanti kan tadi apa ya terkikis temponya nah ini apa manfaatkan sb-sb-sb sisa ini baris kita pasang lagi karena apa ya masih bagus dibuang juga sayang ya daripada dibuang kita pasang lagi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih